Sehingga dengan ni'mat-ni'mat tersebut, Alhamdulillah, kita bisa kembali berkumpul di pagi hari yang cerah ini, di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam hari Jumat ini, yaitu dalam rangka melaksanakan rutinitas kita di pagi hari, di hari Jumat ini di Wisma Atlet, yaitu melaksanakan kajian Jumat Berkah yang ke... Alhamdulillah, yang telah hadir bersama kita, narasumber kita, Dr. Tubagus Wahyudi, MCHT-MSI, yang insya Allah hari ini akan membawakan kajian atau materi tentang mensyukuri sakit dan penyakit. Sebelum kita memulai acara, saya memperkenalkan diri saya, Ahmad Roziki, dan juga narasumber saya, Dr. Tubagus Wahyudi, MCHT-MSI. Beliau merupakan motivator dan juga trainer. Sekalang beliau aktif di MUI Provinsi DKI Jakarta, juga aktif di Kahvi Motivator School, dan juga aktif di berbagai macam universitas sebagai pengajar. Hari ini, Bapak Ibu Inggrimati Allah SWT adalah hari Jumat pertama di bulan Maret, insya Allah sebentar lagi kita akan mulai acara ini, yaitu dengan judul Mensyukuri Sakit dan Penyakit. Ini narasumber kita sangat luar biasa. Kalau kita lihat di Youtube, kita cari di Google, itu pasti ada nama beliau. Ketiknya, Ku Bagus Wahyudi, atau orang kenal dengan istilahnya namanya Om Bagus. Itu sangat terkenal sekali. Ini insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita, bisa menjadi pelajaran bagaimana kita mensyukuri sakit, dan bagaimana kita mensyukuri penyakit. Insya Allah. Bapak Ibu Inggrimati Allah SWT, marilah kita pertama-tama buka acara ini dengan membacakan surat Al-Fatihah dengan niatan. Yang pertama, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, dan juga dengan niatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini berkaitan dengan temanya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. 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 Semoga senantiasa saudara-saudaraku yang berada di Wisma Atlet Disegerakan untuk menemukan hidayah, menemukan petunjuk Menemukan hakikat, mengapa sakit dan penyakit Allah berikan Kalau saya berpesan, janganlah kita terlalu bernafsu Untuk disegerakan, dipertemukan dengan kesembuhan Karena seandainya manusia itu makhluk yang berpikir dan berakal Kalaupun perlu dia minta supaya dia tidak pernah disembuhkan Allah Karena betapa dia memahami esensi pentingnya sakit dan penyakit dalam kehidupan ini Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT Kalaupun berkenan, mohon kiranya supaya komunikasi kita ini Bisa membantu saya untuk menonaktifkan mic Biar kita giliran berbicaranya Tapi yang paling saya butuhkan adalah berkenan untuk menyalakan kamera Karena saya rindu dengan pejuang-pejuang Allah Rindu melihat wajah-wajah para juhada Yang terus-terus diberikan ujian oleh Allah Dan saya pun bisa nyaman menyampaikan materi ini Dengan demikian, saya juga bisa Menikmati wajah-wajah saudaraku yang sedang berjuang Sudah hadir Ibu Eli, Susilawati, Subhanallah Mari kita awali pagi hari ini juga dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW Atas segala apa-apa yang telah beliau contohkan Beliau wasiatkan Beliau hadiahkan petunjuk-petunjuk itu Kita dipahamkan terhadap betapa indahnya kehidupan ini ketika kita bersama Allah Sehingga niscaya kehadiran beliau sebagai uswatun hasanah Bisa kita nikmati dan mendapatkan syafaat beliau Untuk kita mengais-ngais perjuangan ikhtiar kita Menggapai yang disebut dengan akal Karena hanya dengan akallah manusia bisa mewujudkan tujuan Rasulullah SAW Turun ke buka bumi Untuk menyempurnakan akhlak Saudaraku, para pejuang Allah yang dirahmati Allah Yang berada di Bisma Atlet Cemburu rasanya Bisa melihat orang-orang itu diberi nikmat oleh Allah Nikmat istiqomah Diberi kesempatan Untuk menjadi pejuang di jalan Allah Sebagaimana yang kita yakini di dalam Surah Muhammad ayat 7 Apa nilai yang kita bisa dapatkan disini Untuk mampu mensyukuri apa yang Allah berikan Dikatakan dalam ayat ini Hai orang-orang yang beriman Siapakah yang paling layak menjawab Panggilan Allah dengan dia Ayuhalladzina aman Itulah orang-orang yang berada di Bisma Atlet Tapi ada perseratan Supaya Anda dimasukkan golongan orang-orang yang boleh menjawab Sama ketika saya memanggil Wahai Ibu Dina Itu saya yang ada di jalanmu sekarang Saya yang berada Sebagai orang-orang yang kau pilih Karena tidak semua orang bisa menikmati COVID-19 Tidak semua orang mampu Menikmati ini Coba dibayangkan seandainya tidak ada Yang namanya COVID ini Apakah Anda bertemu dengan kami Tidak Boleh jadi sepanjang umur kita Tidak pernah berdiskusi Di Jumat yang berkah ini Untuk menggapai nikmat kesempatan Menjadi orang yang beriman dan takwa kepada Allah Mungkin kalau kita tidak dipilih menjadi penjuang Allah Untuk berjuang di jalannya hari ini Hari sebelumnya Dan hari-hari esok Mungkin pagi ini kita termasuk orang yang menghayat Mungkin pagi ini kita terus-terus Mengikuti hawa nafsu kita Sehingga kita harus bertanggung jawab Terhadap semua kemurkaan-kemurkaan Yang Allah turunkan di muka bun Betapa indahnya orang yang sakit Yang berada di Wisma Atleti Karena hari ini Ketika dia tidak bekerja Tidak ada tuntutan baginya dunia akhirat Betapa selama ini Mbak Dina Berharap ada libur panjang Bagaimana Mbak Putri Bagaimana Bunda Eli Bagaimana Mbak Eri Berdoa kepada Allah Berdoa kepada Allah Ya Allah Kapan rasanya hidup ini istirahat yang nyaman Kapan ya Allah Libur panjang setengah matinya Sebuah perusahaan itu Mengizinkan adanya permintaan cuti Dua hari Tiga hari Empat hari Sementara coba anda hitung Berapa lama anda sudah cuti Anda hanya melakukan Makan Tidur Makan Tidur Bahkan Kalau anda tidak istirahat Orang sekarang marah kepada anda Anak anda marah Suami anda marah Istri anda marah Menantu anda marah Mama Istirahat Istirahat Dulu kita berkata Kapan mama istirahat Dulu seorang istri bertanya kepada suaminya Mas Kapan aku istirahat Tapi apa yang terjadi sekarang Allah memang menggilirkan Semua kehidupan ini Seperti Allah menggilirkan matahari Menggilirkan bulan Menggilirkan riski Tapi mengapa ini semua sirna Mengapa ini akan menjadi sia-sia Ketika kita tidak mampu Untuk Menjadikan Nikmat yang Allah beri ini Kita jadikan Pemenuhan syukur Sebagai proklamasi Bahwa Nikmat ini Sudah kuketahui Sudah kupahami Apalagi kalau Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengizinkan kita Untuk berada pada kondisi Beriman dan tanpa Itulah Penyakit Bunda-bunda Mohon izin Miknya bisa dimatikan Atau mungkin Host bisa bantu Untuk meng-offkan semua mik Kecuali jangan Mik saya di-offkan Nanti saya tidak bisa ngomong Ya Selamat datang Untuk saudara-saudaraku Yang sudah menyalakan kamera Betapa indahnya Silaturahmi hari ini Ketika Anda berkenan Mau menyalakan kamera Supaya saya bisa melihat Saudara-saudaraku Yang lagi berjuang Wisma atlet ini Seperti Wisma Di saat Rasulullah S.A.W. Menghadapi Kaum Qurais Orang-orang munafik Mereka Berkema Di padang pasir Nah ini Anda diberi Kesempatan Seperti ikut berjuang Bersama Rasulullah Menolong agama Allah Bagaimana menolong Agama Allah Dengan berjuang Menjadi orang Muslim Yang mu'min Ini harus Jadi biar Tidak terlalu banyak Ya sayang Ini kan Kita samin S.A.W. Tidak terlalu banyak Tidak terlalu banyak Coba dipin aja Ya malah mic saya Yang dimatikan Ada yang salah Jadi mohon izin Kepada Saudaraku semua Bisa meng-offkan mic-nya Termasuk Yang atas nama Abuya ini Dan Ahmad Raudziki Bisa dimatikan Teguh juga bisa Biar kita bisa Enak Karena distorsi Di tempat Saya lanjutkan Ya Jadi ibu-ibu sekalian Bapak-bapak yang dirahmati Allah S.W.T Para penjuang Allah Nikmati Kesempatan Anda beristirahat sekarang Nah kenapa Kita bisa kacau Kenapa kita sering Dongkol Ya Mulai menyalahkan Ini gara-gara Menantu saya Ini bawa virus Ke rumah Ini gara-gara Bukan Tidak ada Satupun manusia Di muka bumi ini Yang mampu Memindahkan virus Selain itu Adalah izin Allah Jadi ketika penyakit Itu masuk Kedalam diri kita Virus itu berhasil Masuk ke tubuh kita Bukan karena Lemahnya tubuh kita Dia jadi Bukan karena Ibu Eli itu Sudah tua Bukan Ibu Eli siapa yang bilang Ibu Eli itu tua Bukan dikarenakan Kita ini Terlalu banyak Kiri kanan jalan Anda pakai masker Sepuluh kali lipat pun Kalau Allah Mengizinkan penyakit itu Masuk Dia masuk Bahkan sebaliknya Ini ujian Bagi orang-orang Yang sotoy Apa yang dia katakan Lihat nih Sejak covid Masuk Indonesia Aku tidak pernah pakai masker Dan sekarang Aku tidak pernah Karena cukup dengan doa Cukup dengan Ini juga Hati-hati Allah juga Tidak suka Kepada orang yang berlebihan Karena esensi Kehidupan itu Terletak pada Ihtiar ibadah Buktinya juga Saya yakin Saudara-saudaraku Yang ada di Wismatid Sudah cukup Banyak Mungkin Mbak Puji Ngomong Sudah banyak Mbak Puji Minum ini Biar kebal Minum ini Jangan lupa Untuk cuci tangan Mbak Puji bilang Sudah aku kerjakan semua Kenapa aku masih kena Akhirnya menyalahkan Allah Menyalahkan teman Menyalahkan Banyaknya Orang itu sudah berikhtiar Malah seorang dokter Kurang apa Dokter di rumah sakit Sudah pakai-pakai Tutup sana Tutup sini Ulang kena juga Jadi apa esensi Yang terdapat pada Kondisi ini Allah punya hak Prerogatif Kepada siapa Dia mau turunkan Ujiannya Dan kenapa Allah memilih kita Karena ada sesuatu Di dalam diri kita Yang berkaitan Hubungan antara Kasih sayang Allah Kepada hambanya Om bagus saya Ini kurang apa Saya sudah pakai masker Saya sudah sholat malam Sudah dikit Sudah baca doa Sudah Saya bilang Masih banyak kurang Terutama kurang satu Kurang paham Allah mengatakan Emangnya aku biarkan Orang-orang itu berkata Dia sudah beriman Lalu tidak lagi Kau uji Justru karena Mbak Puji itu beriman Justru karena Mbak Putri Mbak Eri Mbak Dina itu beriman Bunda Eli itu beriman Maka Gara-gara beriman Itulah Ujian itu datang Jangan lagi Siasati dengan Ayat-ayat bejat Ayat-ayat bunyinya apa Kalau gitu Jangan usah kita beriman Om biar kita Tidak diuji Inilah segoblok-goblok Manusia Kenapa kita Kena penyakit Ya ini ujian Jangan lagi ada Bunda-bunda yang ngomong Om Bagus Kenapa saya ini Banyak sekali ujian saya Di muka bumi ini Saya bilang sama Mbak Dina Mbak Dina Pernah lihat tempat sampah Pernah Om Bagus Isinya apa Ya sampah lah Banyak gak Ya banyak lah Kenapa banyak Mbak Dina Mbak Dina jawab dengan simple Ya karena tempatnya Jadi kalau Mbak Dina Nanya kepada Om Bagus Om Bagus Kenapa hidup saya Banyak ujian Sudah saya jawab tadi Sudah saya jawab Dunia ini Tempatnya apa Tempatnya ujian Banyak gak Ya banyak Kenapa banyak Mbak Dina Karena tempatnya Kalau tidak mau Diuji sama Allah Gampang Tinggalkan tempatnya Nah kita tidak mau juga Tinggalkan tempatnya Terus gimana Inilah manusia Lucu-lucunya Jadi orang yang Diberi ujian itu Om Bagus Makna ayat ini Apa Om Bagus Allah sudah mengatakan Allah tidak akan Membiarkan Orang-orang itu Berkata dia sudah Diuji Tapi tidak diberikan Eh sudah beriman Tapi tidak diberikan Ujian Karena apa Ini sama dengan Contoh Mbak Puji Waktu kuliah Waktu SMA Ingat-ingat Siapakah Mbak Puji Yang memenuhi syarat Jadi kita lupa Al-Quran itu surat Allah menciptakan Semua produknya Itu berpasang-pasangan Jadi kalau Allah Turunkan Al-Quran Al-Quran itu surat Berarti pasangannya Siapa Pasangannya itu Yang namanya sirat Jadi kalau orang itu Sudah belajar surat Tidak mau ketemu syarat Ibarat orang Yang menutup Matanya satu Kalau tidak percaya Coba Anda Ingat Mengapa manusia itu Kacau Karena tidak Balance Kenapa manusia Pincang Apa sih Pincang itu Mbak Putri Coba Mbak Putri Kaki kirinya Bengkak Bagaimana jalannya Pincang Coba Mbak Suci Sama Bapak Di belakang tuh Kalau Bapak itu Kaki kanannya Bengkak Jalannya Bapak Bagaimana Pincang Jadi kalau ada orang Belajar Al-Quran Tapi tidak mau sabar Hidupnya pincang gak Kalau ada orang Belajar Al-Quran Tidak mau Untuk berkorban Pincang gak Tidak mau bayar sakit Pincang gak Tidak mau ikhtiar Pincang gak Kalau ada orang Mengatakan dia beriman Lalu tidak mau Diberi ujian Di rumah sakit Dia mengeluh Menyalahkan suami Menyalahkan anak Capek Muak Bosan Ya sudah Minta aja mati Kalau kau orang yang benar Kata Allah Minta aja mati Kalau kau orang yang benar Jadi ini kita ada di Wismatlit Ini hadiah dari Allah Jangan kebalik otaknya Ini hadiah dari Allah Coba Mbak Eli Kalau lagi tidak sakit Boleh gak Inap di situ Tidak boleh Harus orang sakit Mbak Suci Tidak sakit Boleh gak Inap di Wismatlit Sekarang saya mau tanya Permalam di Wismatlit Berapa Mahal Anda dijadikan raja Di situ Sudah bu Tidur bu Tutup Tidak boleh orang ganggu Dulu kita Kalau tidak mau diganggu orang Kita ngapain Kita tutup Kita pengen Supaya hidup ini Kita tidak diganggu Sekarang kau dihadiahkan Allah Tutup Orang lain aja Mau ketemu gak boleh Seperti presiden anda Oh saya mau ketemu Dengan Mbak Puji Mohon maafi Lagi Selamat Tidak boleh diganggu Oh itu Penjaganya kita dibawa Jadi anggap anda itu raja Mbak Putri Orang tidak boleh Sembarang ketemu anda sekarang Anda itu raja Saya mau ketemu Bu Eri Oh ada apa ya Soalnya mau ngantar makanan Tidak boleh Kami sudah siapkan makanan Di sini Raja tidak boleh Sembarang makan Kami sudah atur makanannya Kami timbang-timbang Makanannya Kami atur Kami periksa Kami sterilkan Karena itu raja kami Bu Luar biasa Pengen rasanya Saya juga malahnya Tapi saya juga Tidak boleh ke situ Seandainya boleh Saya masuk kamar anda semua Saya bercerita di sini Tapi kan tidak boleh Mengapain Pak Saya Om Bagus Siapa Om Bagus itu Tidak ngetop di sini Tidak usah masuk Keluar kamu Tidak dikenal Tidak boleh Tidak boleh Saya hanya bisa Bicara sama anda Jarak jauh Betapa mulianya anda itu Coba bayangkan Tapi kalau anda di kamar Tidak Allah Kenapa Kenapa saya Saya sudah pakai masker Biar kau pakai helm Di mulutmu Kalau Allah izinkan Masuk itu virus Masuk ya Biar kamu pakai Obat apa kau telan Om Bagus Kenapa sih Orang-orang Dua hari minum obat ini Sembuh saya Kok lama Sudah seminggu Tak sembuh Itu hadiah Dari Allah Kalau gitu Mari kita masuk Esensinya Apa esensinya Bapak ibu yang dirahmati Allah SWT Saya pengen Mengajak anda Untuk Bersama-sama Merenungkan Surah Al-Baqarah Di dalam surah Al-Baqarah Ini Kita diingatkan Akan Pentingnya Menghayati Apa yang Allah Sudah ajarkan Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Yang Om Bagus Pilihkan ini Ada di ayat 216 Monggo nanti Kalau sudah selesai Acara ini Buka lagi Disitu ya Surah Al-Baqarah Ayat 216 Supaya anda Faham Anda ini Diwismatit Sebagai siapa Kalau belajar Al-Quran Jangan selalu Memposisikan Al-Quran itu Ya Hanya berlaku Untuk Asbabun Nusul Itu Yang salah Allah Menciptakan Asbabun Nusul itu Kadang-kadang Disalahpahami Oleh orang Yang belajar Al-Quran Om Bagus Bukankah Ayat itu Untuk menceritakan Asbabun Nusul Itu juga Tidak salah Tapi kalau Pengen memahami Al-Quran Secara Kalam Allah Ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan Asbabun Nusul Sengaja Mendizain Asbabun Nusul Karena Allah Ingin menurunkan Penjelasan Jadi yang penting Itu bukan Asbabun Nusulnya Yang penting Itu Kalam Allah Jadi Asbabun Nusul itu Seperti tangannya Allah Seperti Om Bagus Kalau bicara tangannya Kan bergerak-gerak Iya kan Nah ya Gerak-gerak Ini disebut Gestur Yang bergerak-gerak Ini disebut Body language Bahasa tubuh Jadi Sebenarnya Apakah Yang dimaksud Dengan Asbabun Nusul Asbabun Nusul Itu Bahasa tubuhnya Allah Makanya Allah Berpesan Dalam Al-Quran La Mawjuda Ya Allah Tidak ada Yang berwujud Di muka bumi ini Kecuali dirinya Kemanapun Kau arahkan Pandanganmu Kau akan melihat Wajah Tuhanmu Jadi Asbabun Nusul Itu juga Wajah Allah Karena Semua Di muka Bumi ini Itu adalah Penjelmaan Dari Allah Semua ini Manifestasi Dari Allah Kalau di dalam Bahasa Pendidikan Islamnya Disebut Semua Yang ada Di muka Bumi ini Adalah Tajallinya Allah Jadi Ayat itu Bukan Menceritakan Asbabun Nusul Bukan Tadi Ombakku sudah Sampaikan Allah Menciptakan Surat Pasti ada Siratnya Karena Allah Mengatakan Setiap Aku Ciptakan Produkku Itu Aku Ciptakan Berpasang-pasangan Jadi Kalau ada Surat Ada Sirat Ada Ayat Ada Asbabun Nusul Itu pasangannya Itu pasangannya Kalau ada Mur Ada Baut Apa gunanya Baut Kalau tidak ada Mur Ada Al-Quran Ada Rasul Siapa itu Rasul Sirat Jadi Al-Quran Itu Surat Rasul Itu Sirat Contoh Makanya Siratnya Sudah Wafat Maka Siratnya Dijadikan Hukum Namanya Hadis Pasangannya Semua itu Kenapa Agar Otak Ini Jalan Karena Otak Ini Kalau Tidak Dikasih Pasangan Dia Akan Mati Tidak Bisa Kerja Pasangannya Otak Itu Mata Pasangannya Otak Itu Telinga Tapi Mata Dan Telinga Harus Seimbang Telinga Itu Mendengar Ayat Mata Melihat Bukti Kalau Anda Baca Ayat Tiap Hari Tidak Dikasih Bukti Kapan 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 Kenapa Dikasih Penyakit Om Itulah Bukti Supaya Anda Paham Ayat Kenapa Ustaz Rauziki Itu Dipasang Untuk Menemani Allah Menemani Anda Di sana Itu Allah Yang Pasangkan Anda Karena Anda Sedang Pegang Bukti Ustaz Rauziki Itu Sedang Memegang Surat Menyampaikan Surat Supaya Anda Tenang Nah Lucunya Anda Balance Orang Yang Tenang Itu Ketika Dia Balance Mati Pun Indah Apalagi Cuma Sakit Mati Pun Indah Tapi Nanti Kalau Saya Mati Kan Meninggalkan Dunia Ini Kenapa Kau Sedih Karena Kau Tidak Tahu Kampung Akhirat Mbak Buji Kalau Kau Terlalu Mencintai Suamimu Anak Anak Itulah Kebablasan Sebenarnya Kau Lebih Mencintai Allah Daripada Mereka Nanti Kau Lihat Ketika Di Kuburan Kau Bilang Ternyata Suamiku Anakku Ada Di Sini Allah Gampang Sekali Menciptakan Kenapa Aku Rindu Ada Jangan Selalu Berasumsi Aku Tidak Siap Meninggalkan Aku Tidak Siap Kalau Kau Tidur Emang Kau Ingat Semua Sekarang Tanya Bunda Sucihati Emang Kalau Tidur Masih Ingat Sama Bapak Ilang Semua Ilang Sudahlah Tidak Tidak Ada Orang Yang Perlu Takut Dan Tidak Akan Pernah Merasakan Ketakutan Di Muka Bumi Istri Kita Anak Kita Suami Kita Orang Tua Kita Harta Kita Itu Ujian Itu Tipuan Tidak Bisa Anda Masukkan Ketubu Anda Bisa Bu Eli Beli Emas 80 Kilo Masukkan Ketubu Tidak Bisa Dia Di Luar Tubuh Semua Itu Berarti Tipuan Semua Yang Anda Makan Saja Yang Apel Anda Makan Anda Lihat Wujudnya Apel Ketika Mau Dibasukkan Ketubu Harus Hancur Dulu Dan Nanti Ketika Dia Keluar Lebih Hancur Lagi Itu Tipuan Semua Itu Asli Dunia Ini Semu Jadi Jangan Takut Mati Sekarang Pun Anda Jadi Penjuang Allah Disebut Jadi Syuhada Mati Syahid Dijamin Oleh Rasul Justru Saya Takut Kalau Anda Disembuhkan Itu Yang Saya Paling Takut Apakah Nanti Ketika Kita Sembuh Kita Semakin Benar Atau Tambah Kacau Iya Ya Mama Itu Kalau Sakit Aduh Ya Allah Sabar Makanya Anaknya Langsung Doa Ya Allah Sabarkan Ibu Berarti Buat Sakit Terus Ya Kita Buka Surah Al-Baqarah 216 Apa Yang Kita Bisa Dapatkan Disana Ada Pelajaran Yang Allah Ingatkan Ya Itu Yang Pertama Diwajibkan Atas Kamu Berperang Padahal Berperang Itu Adalah Sesuatu Yang Kau Benci Nah Mari Kita Kembali Kepada Kasus Kita Hari Ini Kalau Saya Rubah Tapsir Wahai Bunda Bundaku Tersayang Semua Wahai Bapak Bapakku Yang Tersayang Semua Yang Ada Di Wisma Atlet Kita Ini Semua Diwajibkan Berperang Jangan 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 Selalu Berasum Si Perang Itu Bawa Pestol Tidak Bunda Suci Berperang Kepada Sifat Sifat Buruknya Bapak Bagaimana Bunda Suci Harus Sabar Mbak Putri Harus Sabar Mbak Putri Harus Sabar Memerangi Hau Napsu Walaupun Berperang Itu Kau Benci Walaupun Kau Benci Itu Penyakit Tapi Kau Harus Berperang Sekalang Di rumah Kau Sedang Menolong Agama Allah Tidak Lihatkah Keluarga Itu Semua Mendukung Ma Minum Obat Ma Ya Ma Kapan Mama Pulang Jangan Pikirkan Tangisannya Anak Anak Itu Dikiptakan Memang Untuk Ujian Ya Nantikan Mama Pulang Kan Ada Papa Mama Lagi Berjuang Mama Lagi Perang Keren Enggak Lalu Apa Yang Allah Jelaskan Dengarkan Ya Jelaskan Dengarkan Baik-baik Kadang-kadang Kita itu Lupa Ya Padahal Ia Amat Baik Bagimu Oh Karena Boleh Jadi Kamu Menyukai Sesuatu Padahal Ia Amat Buruk Bagimu Lalu Allah Mengatakan Allah Mengetahui Kamu Itu Tidak Tahu Apa-apa Titik Jadi Jangan Berlangkan Sese Om Mana Lebih Tidak Enak Orang Yang Sudah Mati Tapi Kan Capek Om Tidur Terus Mana Lebih Enak Berbanding Kuli Bangunan Angkat Karung Terus Tapi Kan Om Suasananya Begini Om Mana Lebih Capek Berbanding Orang Yang Di Kuburan Tapi Om Sampai Kapan Om Sampai Kamu Menemukan Sabar Tapi Om Terlalu Banyak Tapi Samitna Wato'na Dengarkan Laksanakan Bukan Samitna Wato'lolna Anda Ini Mestinya Banyak Bersyukur Ya Allah Terima Kasih Kau Pilih Saya Menjadi Penderita Covid Ya Allah Subhanallah Banyaknya Orang Pengen Kau Enggak Kasih Langsung Allah Katakan Mantap Ini Hambaku Yang Namanya Putri Jawiah Eri Waduh Dia Sudah Paham Maksudku Malekat Tambahkan Penyakitnya Supaya Dia Kuhapuskan Segala Dosa-dosanya Kujadikan Dia Kekasihku Ya Allah Capeknya Orang Ngaji Di Luar Anda Lebih Cepat Paham Anda Pikir Semua Orang Baca Al-Quran Itu Paham Semua Belum Tentu Bun Anda Ini Yang Lebih Berpulang Paham Karena Anda Husu Ya Oke Singkat Kalau Begitu Om Bagus Ada Apa Dengan Kami Kesimpulannya Mengapa Manusia Itu Tidak Mendapat Keindahan Di muka Bumi Ini Karena Dia Lupa Dia Orang Yang Hidup Sambil Melakukan Keluhan-keluhan Coba Coba Untuk Apa Mbak Eli Dipilih Sama Allah Datang Ke rumah Sakit Mengeluh Bukan Kita Dapat Penghapusan Dosa Malah Ditambah Dosa Sudah Capek Sese Sepi Nangis Ditambah Dosa Ya Kenapa Karena Mengeluh Nah Pertanyaannya Om Bagus Tolong Dong Tipsnya Biar kita Bisa sabar Oke Siap Siap Saya Bukan Bosan Saya Bukan Capek Tapi Terlalu Banyak Emak Yang Suka Nanya Om Bagus Om Bagus Bagaimana Caranya Biar Sabar Tolong Kasih Saya Tips Sabar Wuduh Itu Saya Lakukan Penelitian Buddha Akhirnya Alhamdulillah Saya Temukan Cara Untuk Sabar Tidak Ada Duanya Tidak Ada Tips Yang Bisa Mengalahkan Tips Saya Itu Saya Sombong Karena Saya Dapat Berita Dari Tuhanku Yang Maha Sombong Kalau Ada Cara Untuk Sabar Melebihi Daripada Yang Setemukan Tempeleng Saya Kalau Perlu Saya Cium Kakinya Maka Dari Itu Saya Akan Bagikan Kepada Pejuang Allah Hari Ini Mau Tahu Tips Untuk Sabar Catat Catat Siap Catat Yang Pertama Dan Satu-satunya Itu Ustadz Rodriki Sudah Ketawa Tips Untuk Sabar Yaitu Sabarlah Tidak Ada Lagi Cuma Itu Caranya Tidak Ada Cara Lain Jadi Sabar Itu Jangan Cari Cara Lain Karena Sabar Itu Sendiri Adalah Cara Jadi Sabar Itu Adalah Cara Jangan Lagi Cara Ini Mau Dicari Caranya Sudah Dibilang Allah Bersabarlah Kita Masih Tanya Caranya Caranya Adalah Sabarlah Jadi Jadi Kalau Nanti Mbak Putri Tanya Sama Mbak Puji Mbak Puji Gimana Caranya Sabar Mbak Puji Jawab Gampang Dek Sabarlah Mama Gimana Caranya Sabar Gampang Sabarlah Sudah Tahu Caranya Sabar Sekarang Kan Nah Gitu Jadi Bapak Di belakang Bunda Suci Pak Siapa Namanya Pak Kusnari Pak 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 Siapa Bu Kusnari Kusnari Pak Kusnari Makasih Jadi Kalau Pak Kusnari Besok Ketika Nanti Sudah Sembuh Mbak Suci Itu Nanya Mas Gini Gimana Pak Kus Ngomong Sabarlah Dek Sabar Gimana Caranya Ya Sabar Dek Kan Lulu Waktu Om Bagus Bilang Caranya Sabar Itu Sabar Kan Hari Hari Pak Kus Sehari Hari Mbak Suci Sabar 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 Kamu Terlalu Sabar Bilangin Pak Kus Sama Mbak Suci Sabar 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 Gimana Caranya Yaitu Sabar Ya Biar Biar Paham Pak Kus Oke Om Bagus Kalau Begitu Kenapa Kami Tidak Bisa Sabar Kenapa Kami Tidak Bisa Menahan Keluhan Gampang Solusinya Ada Sembilan Saya Tambah Sepuluh Oke Baik Mari Kita Bahas Yang Pertama Kenapa Manusia Itu Tidak Bisa Bebas Keluhan Karena Dia Tidak Berilmu Kenapa Anda Dipilih Allah Masuk Ismat Atlet Supaya Bertambah Ilmunya Ya Enggak Jadi Anda Ini Lagi Training Gratis Dari Allah Makanan Disiapin Sampai Napas Pun Diatur Tidak Boleh Sembarangan Napas Akhirnya Napas Mbak Suci Itu Napas Diatur Kenapa Karena Kita Selama Ini Lupa Kalau kita Itu Bernafas Dan Bernafas Itu Harus Mensyukuri Nikmat Allah Dan Nafas Yang Terbaik Sebelum Ditarik Lafad Dan Istighfar Astagfirullah Ketika Dibuskan Alhamdulillah Selama Ini Kita Lakukan Enggak Makanya Kenapa Napas Kita Dibuat Sesek Supaya Kamu Harus Training Training Apa Astagfirullah Alhamdulillah Astagfirullah Alhamdulillah Baru Sadar Baru Sadar Makanya Bersyukurlah Anda Dipilih Jadi Setelah acara Ini Tidak Ada Lagi Kata-kata Keluhan Yang Ada Hanyalah Terima kasih Ya Allah Yes Aku Sekarang Mengerti Kenapa Aku Dipilih Allah Masuk Di Wispat Terima Kasih Ya Allah Kalau Kau Pilih Aku Banyaknya Orang Pengen Sakit Aku Sekarang Bahagia Aku Bahagia Apalagi Aku Sakit Sama Suamiku Aku Buat Sakit Dia Ada Di sebelah Aku Dia Nggak Boleh Kemana Karena Selama Ini Kalau Dia Tidak Sakit Pergi Melulut Tepak Kus Sekarang Anda Bulan Madu Gratis Di hotel Wisma Atlet Masya Allah Dulu Pengantin Baru Abis Nika Langsung Di Kos-Kosan Sekarang Saya Bulan Madu Itu Namanya Keluarga Sakitnya Mewadah Warohma Bukan Keluarga Sakitnya Mewabah Dan Merona Yang Kedua Kenapa Kita Masih Sangat Melu Karena Kita Ini Hidup Tidak Punya Niat Tujuan Yang Jelas Tujuan Kita Hidup Bunda Bukan Mendisain Hidup Enak Pak Kus Tidak Usah Telau Ngoyo Hidup Ini Tujuan Bukan Untuk Hidup Enak Tapi Ingat Hidup Ini Tujuannya Untuk Mati Enak Jadi Setelah Sakit Sembo Persiapkan Mati Enak Tidak Usah Hidup Enak Hidup Enak Itu Berapa Lama Mati Enak Itu Abadi Yang Ketiga Kenapa Manusia Itu Sulit Meninggalkan Keluhan Lupa Bersyukur Karena Terlalu Fokus Pada Pendahitaan Terlalu Fokus Kepada Napsu Dia Tidak Berfokus Kepada Hakikat Dan Substansi Untuk Mensyukuri Ya Allah Kenapa Saya ini Hidup Kok Susah Bayar Listrik Ya Kamu Susah Mbak Putri Tapi kan Kebayar Kok Nggak Lihat Orang-orang Yang Lebih Susah Dari Kamu Jangankan Bayar Listrik Dia Tidak Punya Kesempatan Bayar Listrik Karena Tidak Punya Rumah Ya Allah Kenapa Suami Saya Itu Jahat Eh Masih Mending Kok Nggak Lihat Orang-orang Nggak Punya Suami Masih Mending Suamimu Jahat Pakai Nanya Lagi Sama Om Bagus Om Bagus Kenapa Suami Saya Ini Jahat Ya Allah Sampai Kapan Saya Bila Eh Bu Mana Lebih Jahat Suami Ibu Atau Firaun Dia Kakit Lampus Kok Nanya Gitu Om Bagus Enggak Saya mau Tanya Kamu Ini Pakai Otak Mu Apa Lu Apa Itu Om Saya Tanya Mana Lebih Jahat Pak Kus Atau Firaun Ya Firaun Sekarang Saya Tanya Kedua Mbak Suci Apakah Mbak Suci Tahu Kenapa Istri Firaun Dijamin Surga Oleh Allah Jawab Kenapa Kamu Istrinya Kus Tidak Dijamin Surga Tapi Kenapa Istrinya Firaun Karena Suaminya Itu Pak Kus Kurang Jahat Usir Dia Ayo Jahat Kamu Lagi Kamu Kurang Jahat Bimana Aku Bisa Masuk Surga Inilah Hakikat Yang Terdapat Pada Surah Al-Baqarah Ayat 216 Kamu Terlalu Fokus Kepada Kejahatannya Pak Kus Kenapa Kau Tidak Lihat Nikmatnya Pak Kus Itu Dalam Hidup Laki Laki Guanteng Bertanggung Jawab Kamu Sakit Aja Ditemani Dia Bila Aku Tidak Bisa Terpisah Olemu Lihat Itu Yang Kayak Gitu Jangan Fokus Ketika Rumah Sakit Kejahatannya Pak Kus Kesalahannya Pak Kus Kekurangannya Pak Kus Tidak Usah Ingat Itu Kau Tidak Bisa Bersyukur Yang Kau Syukuri Kau Punya Suami Guanteng Selesai Titik Jadi Sekali Lagi Kenapa Orang Masih Mengelur Dia Terlalu Fokus Kepada Penderitaan Jangan Fokus Kepada Sakit COVID Fokus Kepada Nikmat Adanya COVID Saya Makan Tidur Di Hotel Kura Apis Aku Tidak Usah Bayar Satpam Ada Yang Jaga Tidur Kuk Itu Tidak Boleh Diganggu Coba Di rumah Baru Mau tidur Pak Kus Mas 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 Kalau Sekarang Enggak Bunda Elina Enggak Ganggu Cucu Enggak Ada Disitu Coba Kalau Di rumah Elina Mama Ini Mau tidur Cabe Kamu Ngan Akhirnya Memblek Yang Keempat Kurang Bersyukur Kurang Bersedekat Kurang Berbaik Sangka Buruk Sangka Terus Yang Kelima Dia Hidupnya Mulai Tertutup Kenapa Karena Kebanyakan Dosa Akhirnya Hidupnya Ketutup Sama Hijab Tidak Bisa Melihat Nikmat Dari Corona Cuma Bisa Lihat Sakitnya Corona Apalagi Om Yang Keenam Mungkin Syahadatnya Sudah Batal Asyadu Allah Ilaha Ilallah Aku bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah Eh Perketek Sudah Banyak Tuhanmu Menuhankan Harta Menuhankan Nafsu Menuhankan Itu Ayo Syahadat Pulang Pakai Pakai Nanya Ya Allah Kenapa Aku bisa Kena Covid Kenapa Eh Kata Allah Tuhanmu Itu siapa Si Ya Engkau Ya Allah Kau Tahu Tidak Siapa Saya Aku Ini Pemilik Kekuasa Di Muka Bumi Ini Aku Penguasa Dan Aku Berhak Aku Yang Menentukan Kepada Siapa Penyakit Itu Kuberikan Kepada Siapa Kesembuhan Itu Kuberikan Kepada Siapa Rahmat Itu Kusususikan Kau Punya Tuhan Tidak Ya Ya Allah Aku Punya Siapa Allah Aku Kan Iya Makanya Dengarkan Sekarang Kuberi Kau Nikmat Diam Tutup Mulut Bersyukur Kau Kupilih Menjadi Penderita Covid Jadi Sahadat Mungkin Miskin Kebaikan Tapi Manusia Itu Kalo Dikasih Sakit Langsung Jadi Baik Jadi Baktu Mak Suci Sakit Iya Nak Maafin Mama Nak Iya Nak Iya Nak Langsung Jadi Baik Coba Sembur Ya Allah Akhirnya Anak Bilang Apa Mending Mama Sakit Sabar Banget Mama Kalau Sakit Tapi Kalau Sehat Sehari Waduh Mulut Nah Itu Dia Kenapa 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 Bisa Begitu Karena Miskin Perbaikan Yang Kedelapan Ayo Kita Tingkatkan Ibadah Karena Orang Yang Lagi Sakit Itu Sedang Husuk Yang Terakhir Mungkin Kita Ini Kurang Berdoa Itu Yang Bisa Sesampaikan Hari Ini Semoga Persaudaraan Kita Ini Tidak Pernah Putus Dan Kita Bersyukur Gara Gara Covid Kita Punya Waktu Beribadah Kepada Kurang Lebih Satu Jam Nah Sekarang Saatnya Anda Boleh Menyerang Saya Dengan Pertanyaan Tanya Dengan Pertanyaan Yang Paling Berat Yang Menyiksamu Di Wisma Atli Demikian Saya Serahkan Kembali Kepada Sang Penguasa Acara Ini Alhamdulillah Terima Kasih Kepada Narasumber Kita Om Bagus Selanjutnya Bagi Para Pasien Yang Ingin Bertanya Bisa Langsung Menyalahkan Videonya Ataupun Kalau Malu Nanti Biasanya Bisa Di kolom Chat Nanti Kita Dibacakan Bersama Ya Silahkan Apapun Terkait Keluhan Atau Permasalahan Yang ada Di Wisma Atlet Di luar Materi Juga Boleh Ya Silahkan Ini Narasumber Kita Seorang Motivator Dia Luar Biasa Yang Dibacakan Tadi Salah Satu Poinnya Adalah Saya Tertarik Jangan Fokus Pada Penderitaan Sebab Itu Membuat Orang Banyak Mengeluh Saya Teringat Dengan Nabi Ayub Ketika Diberikan Sakit Itu Di dalam Tafsir Dikatakan 17 Tahun Maka Ketika Sakit Istrinya Bilang Ibarat Kata Bang Abang Kan Nabi Minta Minta Pada Allah Waktu Itu Sakit Baru 7 Tahun Apa Yang Dikatakan Nabi Ayub Kita Sakit Baru 7 Tahun Allah Ngasih Nikmah 70 Tahun Masya Allah Berarti Fokus Kepada Nikmat Nikmat Poin Yang Luar Biasa Silahkan Bagi Kenapa Si Yang ingin Bertanya Apapun Terkait Keagamaan Ataupun Tentang Kondisi Psikologi Perasaan Dan lain sebagainya Bisa Dikonsultasikan Ditanya Kepada Narasumber Kita Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Berkat Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa Mengikuti Acara Ini Subhanallah Silahkan Pak Bus Iya Ini Tadi Yang Saya Simak Yang Sabarlah Itu Ustadz Bilang Ada Sembilan Yang Maham Untuk Kita Jadi Lebih Baik Terus Ini Baru Sembilan Katanya Meritamin Satu Jadi Sepuluh Yang Satunya Apa Yang Satunya Itu Perbanyaklah Anda Belajar Memaksa Diri Yang Disebut Dengan Maksa Diri Jadi Ihtiar Ihtiar Belajar Memaksa Diri Itu Di Ihtiar Jadi Maksudnya Apa Begini Terkadang Pak Kus Orang-orang Itu Merasa Sudah Beri Ihtiar Padahal Dia Belum Ihtiar Om Bagus Om Bagus Itu Membuat Istilah Yang Agak Lucu Bunyi Istilah Itu Gini Dia Pikir Dia Mikir Saya Ulangi Lagi Dia Pikir Dia Itu Mikir Jadi Mungkin Mbak Jawia Itu Merasa Dia Itu Mikir Padahal Dia Tidak Mikir Kenapa Dengarkan Cara Dia Berfikir Setelah Saya Pikir Pikir Pak Bagus Saya Tonjok Coba Setelah Saya Pikir Saya Tidak Mau Bayar Utang Saya Loh Berarti Kau Belum Mikir Iya Kan Jadi Sekarang Om Bagus Mau Sempurnakan Apa Yang Allah Ajarkan Bersama Rasulnya Tentang Apa Itu Ihtiar Oke Sekarang Saya Berikan Apa Si Saratnya Orang Disebut Ihtiar Kalau Dia Belum Memenuhi Lima Sarat Ini Jangan GR Bilang Kamu Sudah Ihtiar Yang Pertama Mengatakan Dia Sudah Ihtiar Sebelum Dia Berusaha Semaksimal Mungkin Contoh Mbak Suci Ngomong Gini Sama Pak Kus Aku Sudah Coba Tiga Kali Tidak Bisa Pak Kus Harus Jawab Ma Sayang Kan Baru Tiga Kali Dan Kenapa Kamu Coba Mama Ihtiar Itu Jangan Coba 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 Itu Tidak Coba Itu Tidak Eh Coba Itu Tidak Kafah Bisa Sini Lagi Syarat Syarat Untuk Ihtiar Adalah Berusaha Semaksimal Mungkin Tapi Mas Gimana Jauh Dimana Si Ma Digelodok Ya Allah Ma Rasul Bilang Sampai Ke Negeri Cina Baru Digelodok Berarti Belum Maksimal Tidak Tidak Lagi Mbak Jawi Bilang Aduh Om Bagus Capek Anak Anak Itu Kalau Dibangun Salah Empat Kali Lima Kali Ya Allah Kapan Mereka Dibangun Sendiri Saya Bilang Sama Mbak Jawi Mana Lebih Banyak Seribu Atau Satu Ya Seribu Loh Eh Kenapa Bunda Sekarang Masih Nanya Loh Tidak Saya Nanya Om Bagus Kenapa Anak Itu Dibangun Lima Kali Sama Kali Tujuh Kali Bunda Mau Pahala Bunda Cuman Satu Menjadi Ibu Yaitu Satu Kali Membangunkan Dia Selanjutnya Selanjutnya Dia Bangun Sendiri Jadi Mulai Hari Ini Menyadari Kenapa Dia Tidak Bangun Karena Ibunya Mau Ditambah Pahala Bangunin Sekali Dia Tidur Lagi Jadi Ibu Harus Bilang Alhamdulillah Dia Tidur Lagi Datang Lagi Dua Pahala Tiga Inilah Orang Kalau Melek Melek Iman Tapi Kita Apa Melek Capek Melek Mengeluh Empat Kali Bangun Sudah Empat Kali Mama Yang Banyak Pahalanya Nanti Kamu Tidak Mau Banyak Pahalanya Yang Semakin Lima Semakin Sedikit Pahala Saya Jadi Kalau Tujuh Kali Dibangunin Baru Kita Bangun Sedikit Lagi Pahalanya Itu Kalau Orang Berilmu Paham Yang Kedua Tidak Bisa Ihtiar Disebut Ihtiar Kalau Dia Tidak Ada Unsur Pengorbanan Jadi Kalau Mbak Eri Bilang Aku Pengen Tapi Mahal Aku Pengen Tapi Berat Ya Berkorban Mana Ada Si Bunda Ibadah Kepada Allah Yang Tidak Berkorban Sebutin Satu Aja Tidak Ada Semua Berkorban Solat Korbankan Aktivitas Yang Lain Sedekah Korbankan Haktam Syahadat Korbankan Tuhan Tuhan Yang Lain Nabi Nabi Yang Lain Untuk Kita Memilih Allah Sebagai Tuhan Muhammad Sebagai Rasul Korbankan Rasul Yang Lain Yang Lain Berkorban 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 Jadi Ikhtiar Itu Tidak Bisa Kalau Tidak Ada Pengorbanan Yang Ketiga Tidak Bisa Ikhtiar Disebut Ikhtiar Kalau Tidak Ada Unsur Paksa Kalau Kau Sudah Memaksa Lucunya Disini Setan Menang Setan Ciptakan Kita Punya Ayat Ayat Sesat Bunyinya Gini Mbak Putri Bilang Aku Tidak Mau Dipaksa Paksa Loh Justru Kau Ini Harus Dipaksa Karena Kau Tidak Mau Memaksa Dirimu Orang Bisa Beriman Itu Karena Dia Berhasil Memaksa Dirinya Makanya Allah Ciptakan Orang Orang Kafir Dikiptakan Dititipkan Keindahan Di Matanya Melihat Dunia Jadi Kalau Anda Masih Menuhankan Dunia Berarti Anda Orang Kafir Sudah Gitu Ajalah Rumus Matipatikanya Yang Keempat Tidak Bisa Sesuatu Disebut Istiqamah Jadi Kalau Mbak 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 Elie Ngomong Aduh Capek Aku Sudah Tujuh Kali Eh Baru Tujuh Kali Istiqamah Itu Apa Terus Menerus Jadi Lawan Istiqamah Apa Bunda Bagus Apa Lawannya Istiqamah Disebut Istirohat Jadi Orang Yang Istirohat Sudah Tidak Istiqamah 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 Maksudnya Berhenti Istiqamah Istiqamah Namanya Nah Sekarang Saya mau Tanya Mbak Jawi Kalau Anda Punya Jari Cuman Empat Bisa Enggak Jepit Sesuatu Bisa Ngambil Sesuatu Enggak Enggak Bisa Harus Ada Jari Terakhir Ya Inilah Yang Paling Penting Karena Ini Bisa Melawan Ini Bayangkan Kenapa Allah Menciptakan Ini Satu Lawan Empat Inilah Doa Tidak Bisa Disebut Ikhtiar Kalau Tidak Ada Doa Biar Lu Berjuang Sepanjang Masa Jadi Sia Sia Kalau Tidak Ada Doa Jadi Nanti Kalau Di rumah Setelah Acara Ini Selesai Jangan Lupa Lima Hal Lima Bagus Kenapa Lima Hal Ini Tidak Bisa Jalan Mungkin Kau Harus Pakai Hand Sanitizer Biar Dia Suci Itu Dia Setelah Dia Suci Kau Mulai Dari Awal Kedua Ketiga Keempat Kelima Itu Kurang lebih Seperti itu Mas Alhamdulillah Jawabannya Sangat Luar Biasa Terima kasih atas Jawabannya Mudah-mudahan Bisa Dipahami Dan Bisa Diamalkan Ada Lagi Yang Bertanya Silahkan Mas Diko Silahkan Sebelum Bertanya Ini Saya Ingatkan Allah Paling Senang Kepada Pejuang-pejuang Yang Bergairah Maksudnya Apa Om Bagus Tolong Selama Di Wisma Atlet Wajah Anda Wajah Orang Yang Bersyukur Tolong Wajah Yang Bersyukur Kayak Apa Om Bagus Alis Jangan Dijepit Seperti Ini Ini Saya Ulangi Karena Anda Mungkin Tidak Pernah Belajar Khusus Ilmu Ekspresi Saya Ajarkan Jadi Kalau Ada Hamba Yang Begini Wajahnya Alisnya Dia Satukan Saya Angkat Kecamata Saya Sukanya Begini Itu Orang Yang Bersyukur Yang Kedua Kalau Suka Bibirnya Kebawa Itu Orang Yang Tidak Bersyukur Jadi Tolong Bunda Bunda Kenapa Si Umur Kita Itu Allah Jadikan Cerminan Tentang Kuburan Kita Makanya Tidak Ada Orang Yang Semakin Tua Ototnya Semakin Kencang Tapi Dia Semakin Kendor Karena Allah Tidak Allah Setiap Penciptaan Langit Dan Bumi Termasuk Wajah Kita Allah Titipkan Tanda Tanda Disitu Siapakah Yang Bisa Melihat Tanda Tanda Ini adalah hambaku yang berakal. Kenapa kita ini tua? Bisa diketahui tandanya kita tua? Karena kamu ini juga tidak paham. Mesinnya tua itu wajar ketika ilmumu dan amalanmu juga tua. Dari mana dilihat, Om? Terjadi keseimbangan. Wajahnya tua, tapi menyenangkan. Ada orang masih muda, mukanya sudah menyebalkan. Jadi bagaimana caranya, Om Bagus? Ketika engkau sakit, senyumlah di rumah sakit. Suamimu datang. Pihak barema. Mbak Dwi, peratiwi bilang, Alhamdulillah masih seset napasku. Namasku masih seset. Alhamdulillah, Allah panjangkan penghapusan dosa. Karena tidak ada orang sakit selain dihapuskan dosanya. Tidak ada orang yang sakit, kecuali dia akan disayangi Allah, mas. Ya. Senyum. Jangan. Paling sebel saya melihat orang yang sudah dikasih penyakit tidak bersyukur. Malah nyala-nyalain orang. Kamu ini loh, aku sakit. Apa lagi jengok? Kamu disuruh berdua-duaan sama Allah, bukan sama suami. Mumpung kamu husuk. Jadi tidak ada yang datang pun tidak apa-apa. Ya Allah, Alhamdulillah suami tidak datang. Nanti kalau dia datang, minta dia bikin ini. Minta dia bikin ini. Alhamdulillah dia tidak datang. Jadi aku bisa berdua-duaan dengan Ya kan Mbak Puji, kalau lagi sehat, jarang berdua-duaan dengan Allah ya. Dengan sakit kan berdua-duaan terus sama Allah. Bangun tidur, Ya Allah. Ya Allah. Masih sesa. Masih sesa. Ya Allah. Nah gitu. Ya jadi, Om Bagus hanya titip salam perjuangan. Nanti kalau sembuh, jangan lupa mampir di rumah saya. Pak Kus tuh harus datang ke rumah saya kalau tidak sembuh. Ya kan? Ya siapa tahu, Allah izinkan, masih ada sisa-sisa virusnya terus dibagi ke saya. Ya kan? Amin. Amin, amin. Ya. Nanti kita ngobrol sambil makan siang di rumah saya. Ya semuanya aja. Kalau kita bikin riuni ya. Bikin riuni. Gitu. Ya. Demikian. Ya. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin kalau tidak ada. Masih ada kah? Admin ada lagi? Belum ada bacaan? Ya. Baik. Berhubung waktu ya. Sudah jam setengah sebelas. Alhamdulillah. Ada persiapan untuk sholat jumat. Nanti untuk pasien tetap berada di towernya masing-masing. Tidak ikut sholat jumat di tower nakes. Karena ya kalau ada sakit itu enggak apa-apa tidak melaksanakan sholat jumat. Insya Allah ya diganti dengan sholat zuhur pahalanya sama. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saya yang akan membacakan doa. Sebelum kita membaca doa marilah kita bacakan satu kali suratul fatihah yang kita niatkan untuk kesehatan diri kita kesehatan para pasien yang ada di Gizma Atlet dan juga kesehatan para nakes semuanya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatiha biniyati siha wa salama wa ilah hadat Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn al-Fatiha A'udhu billahi minash shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi ya Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina assyirat al-mustaqim Syirat al-ladhina an'amta alayhim Ghayril maghubi alayhim Waladhamim Amin Marilah kita menganggap kedua tangan kita Assalamualaikum 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Rabbil alamin Amdan na'amin Amdan sya'kirin Amdan yu'anfini Amma huwa yikafi Ya Rabbana Alaka alhamdu Alaka syukru Kama Yang bagi Lijalari wajikal karimi Wali'azimi sultanik Allah Assalamualaikum Alhamdulillah Sayyidina Muhammad Alhamdulillah 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 Ah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah